Bola jatuh bebas dari ketinggian tertentu dengan kecepatan 20 meter per second Percepatan bola pada selang waktu 2 sekon Nah sebenarnya ya kalau misalnya bola jatuh bebas Jadi ini ceritanya adalah cerita jatuh bebas Sebenarnya percepatannya yang ada adalah percepatan gravitasi Nah dimana percepatan gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat Atau biasanya ada juga yang dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat Jadi sebenarnya jawaban kita udah kelihatan nih kalau gak mau pakai ngitungan yaitu jawaban yang C Tapi kalau kita mau pakai rumus bagaimana nih Jadi ada bola jatuh dari ketinggian tertentu Oke nah jatuh ke bawah nih ya Berarti mula-mulanya kecepatan mula-mulanya itu 0 Kemudian dia bergerak dengan kecepatan 20 Kita pakai rumus VT VT itu kecepatan pada waktu tertentu ya 20 meter per second Nah dimana waktunya itu dia maunya yang 2 sekon Gitu kan disoal Paham gak? Ya Nah setelah kita melihat ada data seperti ini Kita ada rumus yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T Ya A itu adalah acceleration, percepatan Nah berarti VT nya kita masukin Berapa? VT nya adalah 20 V0 nya 0 A nya yang dicari T nya 2 sekon Jadi 20 sama dengan 2A Nah berarti A nya berapa? A nya ya tinggal yang sendiri dulu nih angkanya 20 Baru dibagi 2 Oke berapa? 10 meter per second kuadrat juga Oke Jadi seperti itu ya Sampai jumpa di video selanjutnya